Sepak pula ya Partai ulangan tadi ya Untuk Piala FH Dengan sepertinya Liverpool Dan Imbang 22 dan ketemu Wolf lagi ulangan mereka 1-0 dan disini Kau lihat Liverpool dengan grupnya ya Mau gak mau mereka harus Memperjuangkan Sisa turnamen Yang masih mereka bisa menangkan kan Karena UCL peluangnya tipis Liga Premier juga Sudah tersewakan Liverpool Sekarang di rank 9 Jadi salah satu yang gelar yang memungkinkan Untuk mereka bisa dapatkan musim ini Ya tinggal FI Cup Dengan minimal Dengan kalau mereka jual FI Cup Mereka pasti bisa berlagalah Di Eropa Entah di Eropa League Cuma Liverpool pun tampilnya Gak sebagus total Jadi di FI Cup tadi Lawan City pun juga Mainnya ya Lebih ke Ugly win lah Ugly win Ketak satu gol Mereka menang Jika Wals Jadi gue bilang jelek banget juga mainnya Dan Iya Klub gak puas juga Di pertandingan ini Cuman Dia bingung juga Dia mau pasang siapa Karena kan mayoritas Pemain Liverpool segera Jadi mau gak mau dia Masang dengan kombinasi Berapa pemain mudanya Kita mau pemain senior Kalau gue bilang musim Jepan Harus betul-betul di Rombak Squadnya Dan FSG FSG ini Pemilik Liverpool ini Harus Mengelonorkan dana Untuk Bisa Mereka bisa berpisaing lagi Di EPL UCL Dan lain-lain Oke Setiap Hasil tengah pekan MU Akhirnya kemenangan Berkini terhenti ya Ketemu Palace Mereka gak bisa Memer Kemenangan Cuman Deku bilang Ini lebih ke Kan Progres MU kan Sekarang lagi naiknya Lagi naik Ya Pas sedikit turun Dan feeling Punggian akan naik lagi Ya Mungkin musim ini Gak juara Tapi musim Musim ini Bisa masuk Top 3 lah Minimal Untuk United Lalu dari Supercoppa Inter Terjuara ya Terjuara Ngalain Milan 3-0 Ya Piala Pertama Di musim ini Bersama Insagi Sedangkan Milan ya Milan seperti yang gue udah bilang Bahwa Squad ini Perlu banyak perutahan Karena Dari si Taktik semua Udah kebaca semua Dan ya Yoli Seperti yang kita lihat Strateginya gitu-gitu aja Justru lebih bagus Insagi lah Dengan sekuat seadanya Jadi lebih bisa Untuk memainkan Pemain yang sesuai dengan Kapasitas timnya Oke 4-2 lawan Spurs Ya Siti Menunjukkan mental Luaranya mereka Setelah Tertinggal 2 gol lebih dulu Oleh mereka balas Dengan 4 gol Dan mereka Mulai Mulai apa Mulai coba bangkit lagi Setelah mereka Seperti kesulitan Ketika lawan Spurs Dan di pertelingan ini Mereka coba Tampil Keluar Keluar Dapatin 3 angka lagi Dan mereka jumpa kembali Untuk tempel Napoli Cuma feeling gue Udah jauh lah Lalu dari Copa del Rey Real Madrid Dan Barcelona Sama-sama merece menangan Barthelona memang 5-0 lawan Tim Casta Kedua Liga Spanyol Dan Madrid Mendapat perlawanan Ketat dari Villarreal Dan akhirnya Madrid 3-2 Ya Film gue kembali Sama Madrid Gak akan serius lah Di ajang ini Kenapa? Karena Jangan ketat 2 Yaitu UCL dan La Liga Oke